Halo Bos, kami akan berangkat untuk menghabisi Gani. Bos tenang aja. Kali ini kami pasti akan berhasil. Ya cukup, Bos. Terima kasih. Saya hanya butuh meluapkan emosi saya, Bos. Saya gak punya teman siapa-siapa lagi untuk bicara. Iya, Pak Gani. Sekarang kamu pulang, istirahat. Siap-siap untuk besok berangkat ke Vina. Oh iya, siap. Saya, Pak Gisi, Pak Gani. Terima kasih, Bos. Ini nomor HP orang yang megang bisnis bos hantu. Pak Romy. Jangan lupa, jatah saya 10% dari nilai transaksi. Bener kandungan gue. Kalau Romy ya pegang bisnis hantu. Itu suara ketukannya, Bos. Ya Allah, Bos. Bos, Bos, Bos. Bos. Sini dulu, bro. Kamu kenapa, Bos? Ya Allah. Bos. Astagfirullahaladzim kamu terluka, Bos. Sebentar ya. Maaf ya, Mas. Jadi. Sini dulu, bro. Bang. Torang. Brastil. Hawai. 의�h. Baik. Kaat? Terima kasih telah menonton. 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 Termasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. anaknya. Siapos. Siapos. Kita akan menghabisi Ghani seperti dia menghabisi Bos Antun. Semua sekarang berangkat. Siapkan mobil. Siapos. Siapos. Halo Bos. Kami akan berangkat untuk menghabisi Ghani. Bos tenang aja. Kali ini kami pasti akan berhasil. Pak? Aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Mau nanya apa? Kita mau liburan kan? Iya. Kita mau liburan. Tapi kok om-om yang kerja sama Papa ikut semua? Mukanya juga serius banget, Pak. Maksud Safa om Daniel sama om Bas? Iya, Pak. Karena Papa mau memastikan keamanan Safa terjaga dengan baik. Karena Papa takut. Nanti tiba-tiba ada orang jahat yang mengincar kita. Emang Papa orang jahat? Justru karena Papa orang baik. Makanya banyak orang jahat yang mengincar Papa. Ghani begitu melindungi image-nya. Dia nggak mau terlihat jahat di depan Safa. Padahal selama ini kejahatannya lah yang membuat Nuna dan Safa dalam bahaya. Safa jadi manyun bunyi itu? Kalau Papa baik, kenapa orang itu mencari Papa? Apa Papa punya salah sama mereka? Kalau Papa salah harus minta maaf sama mereka biar nggak ganggu Papa lagi. Oke. Nanti Papa minta maaf ya. Janji ya, Pak. Janji. Gue nggak ada meeting penting atau urusan yang harus gue uruskan selama gue liburan sama Safa. Nggak ada sih. Gue udah reschedule semua. Jatuh lo kosong. Oke bagus. Paling nggak gue bisa quality time sama Safa selama gue liburan. Yaudah kita berangkat sekarang. Gue pengen Safa dulu ya. Ya kan, kan. Tunggu. Lo... Kayaknya harus pake cincin sindikatnya. Ya untuk wibawa lo aja walaupun sedang liburan. Harus gue pake? Ya iya. Ya kalau pikiran lo belum bisa fokus ke sindikatnya nggak perlu orang lain tau. Tapi at least itu untuk wibawa lo aja. Karena lo udah jadi pimpinan tertinggi di sindikat. Ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton